Halo teman-teman, kali ini aku akan memperkenalkan salah satu keindahan alam yang luar biasa, tentunya hal ini dapat membuatmu terpesona. Air Terjun Simobuk Tidak tahu pasti nama air terjun ini, tapi karena letak air terjun ini di area jalan Simobuk Sepura Utara, sebutlah air terjun ini dinamakan air terjun Simobuk. Air terjun Simobuk ini belum banyak yang mengetahui lokasi tersebut, padahal jarak untuk menuju ke sini masih dapat terjangkau dengan berkendara roda 2 atau berjalan kaki. Aku dan teman-teman akan memperkenalkan air terjun Simobuk ini kepada kalian semua, tidak sabar untuk menikmati keindahan alam yang segar dan menyenangkan. Jangan tulang-tulang dong. Bang, 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 bang sendiri. Hampir jatuh, seolah-olah ada yang tulang saya. Gak, 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 dah harap kita tak, ya. Gak, 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 gak. Coba gaya, bang, dulu. Perjalanan menuju lokasi tersebut kurang lebih 20 menit karena harus menuju suruh sungai. Dan perjalanan kami ini tidak terasa karena kami sambil bercanda juga dalam perjalanan. Tapi bercandanya yang sopan dan baik, ya. Karena yang berjalan pun tidak hanya kita. Mungkin. Oke, guys. Kita mau cari sumber airnya yang sudah dekat. Di tengah perjalanan kami menemukan kayu yang sudah jadi batu yang disebut fosil. Kata salah satu abang kita nih. Kayu ini sudah sangat keras sekali dan berat. Dan dia lama-lama akan menjadi batu. Tak tanya ya. Tapi percaya aja deh. Apa mau bawa? Nah, ini kulitnya ini. Eh, eh. Ini, oh, iya, iya. Ini kayu kan? Iya, kayu. Oke. Oke, atas bagus, oi. Eh, nggak ada guanya di sana. Sampai, guys. Saya hantar. Saya hantar. Untuk sebuah momen yang tidak akan bisa kita ulang kembali. Tentu kita harus melakukan dokumentasi dan video seperti ini. Jadi, sambil menikmati keindahan alam, menikmati kesegaran alam ini, kami juga sambil mengabadikan momen melalui video dan foto. Selanjutnya, ini kita mau naik ke lantai atasnya lagi bagian atasnya. Di bagian atas ini ada sebuah buah kecil dan di dalam buah itu ada air yang sedikit keruh. Bisa juga sih untuk mandi. Tapi alangkah baiknya, ya mandi boleh. Oke, yang penting sopan lah ya. Tentu saja, kalau namanya gue pasti gelap lah ya. Ini hasil fotretnya. Oke, karena bagian atas kita kurang leluasa untuk mandi. Akhirnya, kita kembali turun ke bawah dan menikmati air yang sangat segar ini. Luar biasa. Salah satu hal yang menenangkan hati adalah dengan mandi yang segar-segar, guys. Makanya jangan lupa untuk berkunjung di sini. Jangan lewatkan kesempatan berkunjung di air terjung Simokbuk ini ya. Tentu saja, keindahannya akan membawa rasa damai dan ketenangan di hatimu. Terutama, orang-orang muda yang ada di Tua Pejat ataupun di Sepura Utara saat ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.